Halo teman-teman kembali lagi ke Jejak Sejarah Ruang Sosial Video kali ini akan membahas mengenai pahlawan yang berhasil membawa Kesultanan Banten pada puncak kejayaan Langsung saja ke videonya Sultan Ageng Tir Tayasa atau bernama asli Abdul Fatah lahir di Banten pada tahun 1631 Anak dari Sultan Banten yaitu Abdul Ma'al Ahmad yang berkuasa antara tahun 1640 sampai 1650 Sedangkan ibunya bernama Ratu Marta Kusuma yaitu keturunan Sultan Maulana Hassanuddin Anak dari Sultan Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati Semasa kecil Ageng Tir Tayasa bergelar Pangeran Surya yang menjalani hari-harinya sebagai anak Sultan yang berkecukupan Setelah ayahnya wafat beliau diangkat menjadi Sultan Muda yang bergelar Pangeran Ratu atau Pangeran Dipati Dan setelah kakeknya wafat yaitu Sultan Abdul Mufakir Beliau diangkat sebagai Sultan dengan gelar Sultan Abdul Fati Abdul Fatah Berkuasa di Kesultanan Banten pada tahun 1651 sampai 1683 Sultan Ageng Tir Tayasa berjuang memimpin perlawanan terhadap Belanda Pada saat itu VOC mengadakan perjanjian menerapkan monopoli perdagangan yang merugikan Kesultanan Banten Sultan Ageng Tir Tayasa adalah pemimpin yang selalu ingin mensejahterakan rakyat Dalam berbagai bidang kehidupan termasuk bidang agama dan ekonomi Beliau juga ingin mewujudkan Banten menjadi kerajaan Islam terbesar Jadi dengan sangat tegas menolak dan menentang perjanjian yang dibuat oleh VOC Wujud perlawanannya dilakukan dengan menutup jalur laut perdagangan Belanda Setelah itu mengadakan kerjasama dengan negara-negara Eropa lainnya seperti Denmark dan Inggris Dan hasil-hasil perkebunan berhasil direbut kembali oleh para pejuang-pejuang Banten Untuk mensejahterakan rakyatnya dia membuka lahan sawah baru dan meningkatkan irigasi Berbagai hal tersebut sangat merugikan VOC Sehingga Belanda sangat marah atas tindakan Sultan Ageng Tir Tayasa yang merugikan perdagangannya Akhirnya Belanda menggunakan strategi adu domba untuk mendundukkan Banten Dengan cara menghasut anak-anak Sultan Ageng Tir Tayasa Yaitu Sultan Haji anak tertuanya termakan hasutan Belanda Dia mengira ayahnya akan menyerahkan kekuasaannya kepada adiknya yang bernama Pangeran Purubaya Perselisian antar keluarga yaitu antar ayah dan anak pun terjadi Sultan Haji memilih bekerjasama dengan Belanda untuk menentang ayahnya Nah pada tahun 1683 Sultan Ageng Tir Tayasa berhasil ditangkap dan dibuang ke Batavia Hingga wafat di dalam penjara pada tahun 1692 dan dimakamkan di Masjid Banten Peran Sultan Ageng Tir Tayasa sangat besar dalam kesultanan Banten Dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat Banten saat itu Di antaranya sebagai berikut ini Bidang Agama Sultan Ageng Tir Tayasa menaruh perhatian yang besar Dalam perkembangan pendidikan Islam di kota Banten Dengan cara mendatangkan guru-guru dari Arab, Makassar, Aceh, dan kerajaan Islam lainnya Bidang politik Kesultanan Banten menjalankan politik bebas aktif Yaitu membuka peluang bagi semua pihak yang ingin bekerjasama Kesultanan Banten bekerjasama baik dengan kerajaan-kerajaan di sekitarnya Salah satunya dengan kerajaan Turnojoyo yang hendak memberontak kerajaan Mataram Selain kerjasama dalam negeri Kesultanan Banten juga membuka akses kerjasama dengan negara-negara lain Seperti Denmark, Inggris, Perancis, Arab, dan lain-lain Bidang ekonomi Sultan Ageng Tir Tayasa memajukan sistem pertanian yang unggul dengan pembuatan irigasi Membuat para penduduk sejahtera dengan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok penduduknya Dan perdagangan Banten semakin berkembang dengan dikunjungi para pedagang-pedagang Baik dari dalam maupun dari luar negeri Bidang militer Kesultanan Banten memiliki pasukan yang sangat kuat hingga disegani oleh militer Belanda Hal tersebut terlihat dari setiap adanya penyerangan terhadap Kesultanan Banten Militer Belanda harus menguras biaya yang sangat besar Bidang budaya Perkembangan bidang arsitektur dan bangunan di Kesultanan Banten Yaitu membuat transformasi dengan pembaharuan fasilitas fisik Yang awalnya terbuat dari bambu diubah menjadi bahan dasar beton Dan mendatangkan arsitek dari China untuk memimpin proyek Dalam menghormati jasa-jasa perjuangan Sultan Ageng Tirta Yasa yang sangat besar Maka beliau dianugerahi gelar pahlawan melalui SK Presiden nomor 045 garing TK garing 1970 Pada 1 Agustus 1970 Taukah kamu bukti penguasaan Sultan Ageng Tirta Yasa Yaitu dididikannya keraton di dusun Tirta Yasa Kabupaten Serang Kemudian Masjid Banten dan Kompleks Pemakaman Raja-Raja Banten Serta Makam Sultan Ageng Tirta Yasa merupakan peninggalan Kesultanan Banten Nama Sultan Ageng Tirta Yasa diabadikan sebagai nama universitas di Provinsi Banten Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!